selamat siang sobat di post video kembali bersama saya franz reporter dari banjarmasinpost yang saat ini ingin melaporkan terkait dampak dari adanya cuaca ekstrim yaitu hujan deras disertai angin kencang tadi malam yang mengakibatkan beberapa pohon di banjarmasin tumbang dan pohon tumbang ini salah satunya juga terjadi di puskesmas teluk dalam banjarmasin yang beralamat di jalan sutai oes yang mana pohon tumbang ini mengakibatkan satu buah kanopi yang dipergunakan biasanya untuk ruang tunggu pasien sebelum mendapatkan pelayanan dari puskesmas teluk dalam mungkin untuk lebih jelasnya kamera akan segera saya balik sobat di post video beginilah kondisi kanopi yang meroboh dan rusak berat dikarenakan tertimpa pohon yang tumbang pada saat terjadinya cuaca ekstrim hujan deras disertai angin kencang pada tadi malam untuk pohonnya sendiri sepertinya sudah dievapuasi sudah dipotong oleh informasinya tadi dari BPBD banjarmasin yang memotong saya lihat ini adalah kursi plastik yang juga ikut tertimpa kanopi yang roboh diakibatkan pohon tumbang terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! baik sobat Bippos video demikian yang dapat saya laporkan sementara terkait dengan dengan adanya kanopi di puskesmas truk dalam Banjarmasin yang roboh akibat tertimpa pohon yang tumbang karena cuaca ekstrim yaitu hujan drastis serta angin kencang tadi malam terima kasih telah menonton